dan gue ini ada Dayatsu Ayla tipe M nah yang ini speknya Omobi banget yang sebelum dibuat jadi Ayla Turbo ya ini yang tahun 2014 tapi ini yang belum improvement nya dan kalau punya Omobi kan ada improvement dan untuk kita bahas depannya dulu ya Headlamp Headlamp ini sama yang harus tamu terefektor sampai facelift masih gini halogen dan lampu senja di lampu sen dia bentuknya masih bulat gini ya ini grillnya kalau yang ini masih seorang Omobi tengahannya kalau misalnya di Ayla X dia tuh dicat lebih lebih garang aja kesannya tuh kalau yang X ini logonya apa logo segitiga ya emblem apa kalau kata Bang Resanto apa namanya logo Star Wars ya kita buka mesinnya ini mesinnya 1000cc dia kodenya 1KRDE sampai sekarang masih memakai mesin ini ya kalau kecuali Agia kalau Agia ada mesin baru pakai mesinnya Sigra dan ini mesin 1000cc 1KRDE 3 silinder kodenya ya kodenya 1KRDE tenaganya tuh sekitaran 65 horsepower porsinya 86 Nm ini tenaganya disalurin ke transmisi 5 speed manual atau 4 speed automatic ke roda depan di sini ada downpipe nya dibawah kalau punya Omobi udah di custom jadi turbo ya jadi ada downpipe nya berturbo ini belum ABS sampai sekarang Ayla belum ABS untuk mesin udah dicat mesin udah dicat dan sudah ada peredamnya dia belum ada foglame nya dibawah kalau foglame tuh mulai tipe X yang jangkan foglame tuh si lubang aja gak ada terus dipotong dan peleknya peleknya ini udah diganti ya ini pakai peleknya Mitsubishi Mirage yang pre-face lift aslinya tuh dia pelek kaleng ditutup dok kalau aslinya 13 inci yang ini peleknya ukurannya 175-65 R14 aslinya tuh 13 inci ini udah di blackout ya kalau yang tipe D plus belum ini spionnya masih manual ya masih touch screen ini ada antena model di keret-keret ya aku bilang tadi di keret ini talang air dan untuk tipe ini belum di blackout pilar belum di blackout pilar dan handle nya pun masih model cungkil karena Panther aja masih model cungkil kita buka kalau yang ini udah sewarna body ya kalau yang tipe D masih hitam doff nah kita bahas door trim depannya dulu door trimnya itu dia ini ya full plastik tuasnya juga hitam ya warna hitam auto pada sisi driver window lock sentralock nya dari mana? bukan dari sini bukan kayak Panther yang seperti ILA facelift dia masih di sini model kutil jadi kayak Mitsubishi kuda lah atau Suzuki katana atau kayak ini juga Toyota Kijang kapsul zaman dulu sini ada speaker cup holder door pocket ya dan sini ada kisi AC yang bisa diputar 360 derajat belum electric mirror masih touch screen nya ini dummy aja ini kuncinya standar abis nggak punya remote jadi kalau mau remote tambah sendiri ini tempat penyimpanan tuas untuk membuka kap mesin ini untuk ntar untuk membuka bagasi dari sini ya ini untuk bensin ini ya transmisi manual 3 pedal ini speedometer ini masih yang ini ya masih yang kayak punya tipe D plus gitu ya di ini belum yang improvement ya speedometer masih jadul banget nih kayak motor sih kalau gua bilang kayak motor inilah motor Honda Beat gua lah jadi di sini speedometer gak masuk akal sampai 200 di sini auto aja gak ada trip belum ada jadi kalau yang Aila yang apa sih dalam sedikit waktu ya dia speedometer berubah banget jadi kayak punya tipe X gitu jadi speedometer tipe X langsung ke masuk ke tipe M itu aja juga ada takometer ya lengkap kalau untuk yang improvement yang kayak punya Omobi setirnya ini bentuk tiga palang ini ya ya setirnya ini dipakai sama Xenia yang improvement pertama ya generasi kedua improvement pertama jadi kayak gini cuman kalau untuk Aila ini dia belum ada airbag karena airbag itu baru mulai varian Xairbag tapi kalau sekarang ada tipe R jadi belum ada audio steering switch audio steering switch itu baru device lift tipe 1,2 R baru mulai ya pengaturannya belum masih fix ya sampai sekarang masih fix wiper dia belum intermittent belum intermittent ya rear wiper juga belum ada itu baru tipe X yang dapat lampu utama gak punya fog lamp karena fog lamp itu mulai tipe X juga nah dashboard nya ini hitam juga ya warna hitam Dove dan juga ada chrome oh iya lupa logo Detsu nya udah chrome kalau yang tipe D plus dia masih warna plastik ini hitam ini chrome ya kisih asingnya ini pegangannya nah untuk head unit head unit ini dia ini ya single din dia formatnya radio CD USB USB sama aux ini kualitas suaranya sesali cintaku yang hilang belum bisa move on mantep nih speaker nya kalau untuk tipe ini udah 4 speaker ya untuk yang tipe M kalau yang tipe D dia belum pas speaker dia masih dua speaker untuk tipe D yang D plus ya ini tipe penyimpanan nih Sennheiser AC dia cuman ada speed fan suhu doang cuman dua gini doang kalau untuk Aila yang improvement dia dapat ini improvement tahun berapa sih 2015 tahun 2015 ya kalau nggak salah tahun Aila tahun 2015 dia punya knop untuk open close air ya yang kayak punyanya ombi gitu ya dan tombol hasilnya berpindah ke tengah sampai facelift juga masih udah dapat itu open close air dan sini socket lighter ini bisa nyalain rokok ini komen persamaan isusupan terpunya ya dan sini USB untuk yang ini udah USB ya tipe M kalau tipe D dia polos dan sini dua buah cup holder ini transmisinya manual 5 speed ini tambahan sensor parkir ya untuk tipe ini dan untuk ini parking brake masih model mekanical biasa dan sini satu buah cup holder ini joknya fabric ya sampai Aila nya Omovi masih model dini ini headrest eh seatbelt headrest masih fix seatbelt model fix nggak punya hand grip kalau hand grip mulai tipe X ya yang model fix gitu ini Sunvisor polos penumpangan polos spion tengah masih fix belum dinaik view dan lampu baca ini common part sama Avanza jaman dulu ini Avanza generasi pertama ini common part ini Sunvisor CC driver polos belum punya airbag dan glovebox dia belum self opening dan ada paket penjualan nih owner manual book ini untuk buku servicenya disini nih bukunya juga tegede ya ukurannya tebel nah ini speknya nih 1KR ya order mesinnya udah tau loh 1KR nomor rangkanya disini di buku tapi kalau nomor rangka gue susah nyari gimana sih gue nyarinya bentar ini lewat door trimnya kita pindah ke belakang itu ya kalau kanan mobil LCGC harus dikeber dikit mobil tiga silinder kita masuk yuk door trim belakang sama dia warnanya tamen plastik ini war window belum ada ban fabric juga karena ban fabric itu di facelift yang varus 1,2 dan sini speaker cup holder berpoket kecil kita masuk duduk di baris kedua dari Aila lega ya Aila memang terkena lega untuk sebuah mobil LCGC ini lega nih ini ada seat back pocket dan untuk headrest dia cuma 2 aja kalau agia facelift dapet 3 dia dia isofix juga nih seat belt keliatan tonjolan ya kalau yang ada itunya mulai tipe X yang sudah ditutup cover sini ya ini masih masih besi banget ya kalau untuk tipe X jadi plastikin gak punya hand grip dan layout dari dasmurnya Aila tipe M full black kecuali logo Dehatsu yang sudah chrome ini ada cup holder yang gue bilang tadi kalau tipe D dia polosan jadi untuk Aila D yang paling bawah dia polos banget jadi rangka banget ya cuma rentangan doang kalau kata B Channel gitu lah ini RAM depan ini RAM depan cakram belakangnya teromol lah dan untuk belakang ini ini ya stop lamp ini adalah lampu RAM send dan mundur ya tapi dia belum ada LED yang seperti di Aila improvement jangan menonjol gitu ya kalau yang facelift dia lebih 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 manjang kalau banyak yang bilang sih mirip sama lift in L11 ya ya kalau yang facelift extension stop lampnya kalau yang ini kan belum ada extension tambahannya ini ada emblemnya Aila ini tipenya M dia dapat sesuai perkir 2 titik tapi ini after market ya dan di atas itu ada ini gak ada rewiper gak ada defolder spoiler dan high mount stop lamp dan ini untuk buka bagasi dari sini ini yang gue tadi buka dari handle ya nah ini bagasinya ini ukuran LCGC seperti ini ya low cost green car jadi ini ukurannya setara brio tapi brio lebih kecil ya all new brio udah lebih gede tapi kalau Aila sih udah gede banget ya untuk mobil segini ini apa ya pak gak ada hidden storage ini ada emblem Astra Dehatsu send belakang turun dari Aila tipe M dan ini lewat dashboard sisi penumpang depannya sekian dulu review dari Dehatsu Aila kali ini mohon dasar kata-kata dan penyampaian review silahkan klik like komen subscribe dan share kalau mau lihat instagram gue sama twitter di bawah ya terima kasih telah menonton sampai cepat di review selanjutnya sampai cepat di review selanjutnya